Apa yang harus dimasak untuk cucuku? Aku mau ayam. Baiklah, tidak ada yang rumit. Apa itu bisa dibuat? Bukan dari apa-apa, tapi dari siapa? Peg meminta kaki ayam. Aku tahu resep yang bagus untuk ayam dengan bumbu yang diisi dengan sayuran. Hidangan sehat dan sangat lezat. Setelah aku membubui ayam dengan baik, aku akan mulai menyiapkan sayurannya. Rahasia hidangan ini adalah semakin banyak sayuran yang kamu tambahkan, hasilnya akan semakin enak. Kamu harus mencuci semua dengan baik. Memotongnya dari potongan besar jadi semakin kecil. Nah, lalu kita mulai mengisinya. Inilah bagian yang paling penting. Aku akan memasukkan semua sayuran ke dalam ayam dan mereka akan dipanggang tepat di dalamnya. Sayuran bisa diganti-ganti. Wah, memang nenek adalah koki yang hebat. Sekarang kita taruh semua ke dalam oven. Dan kita bisa tunggu sebentar. Hmm, aku tidak suka ayam jenis ini. Tapi ayam KFC adalah kasus yang berbeda. Aku akan memasaknya dengan sangat pedas dengan tambahan paprika tabasco dan citos. Oh, topas ini sangat kecil. Nah, sekarang aku akan melapisi ayam dengan remah roti. Yang penting mengocok semua dengan baik agar keripik menempel di semua sisi. Nah, sekarang aku bisa meletakkan ayam di atas loyang yang dilapisi dengan perkamen. Oh, ada apa di sana? Sebelum dimasak, ayam harus dikocok habis-habisan. Kocok dengan sekuat tenaga dan hasilnya akan berair dan lembut. Nah, sekarang sudah siap. Tambahkan minyak ke dalam wajan dan goreng filet di semua sisi sampai matang. Oh, aku punya ayam yang sangat lezat. Kamu akan melihat siapa yang keluar lebih baik. Oh, arumnya. Lihat saja, boneka cantikku. Ya, nenek memasak dengan sangat baik. Sekarang aku tambahkan ayam dengan mentega agar makin bersinar. Arumanya lezat juga. Aku jadi ingin mencobanya. Eh, jangan berani. Ini untuk cucuku Paige. Urus ayammu sendiri. Baiklah, aku akan melakukannya. Saatnya memasukkan ayam ke dalam oven. Oh. Ya, Ben menambahkan terlalu banyak cabai Tabasco yang terbesar di dunia. Oh. Sekarang ayamku sudah digoreng. Sekarang aku bisa melayani mereka. Aku akan menaruhnya di ember KFC, jadi seperti di kafe. Dan aku sudah siap. Hanya beberapa sentuhan yang hilang dari hidangan yang indah ini. Nah, sekarang ayamnya terlihat sangat indah. Selamat makan. Bia, bia, bia. Coba ini cucuku. Hidangan yang berbeda-beda. Dan dari mana aku harus mulai? Mungkin aku akan coba ayam yang ini. Nah, di sana bahkan ada sausnya. Keren. Aromanya juga enak. Hmm, apa yang bisa aku katakan? Ini enak. Aku suka. Dan kemudian aku akan coba ayam dari KFC. Wah, sepertinya ini dikirim langsung dari sana. Hmm, mereka sangat... Oh, pedas. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus muangkan sesuatu untuk menghilangkan rasanya. Huh, untung saja ada ayam ini. Huh, ini sangat enak. Yang ini adalah yang terbaik yang pernah ada. Aku memilih ini sebagai pemenang. Yes, nenek menang. Aku tahu cucuku akan menyukai hidanganku lebih dari yang lain. Aku harus memberi makan cucuku apa kali ini. Aku mau es krim. Dan yang punya rasa berbeda di dalamnya. Apa kalian bisa? Es krim? Bagaimana cara bikinnya? Aku tidak tahu, nenek. Aku akan cari di internet. Dan aku akan cari di buku resep. Huh, dasar. Es krim terbuat dari krim. Dan untuk mendapat rasa yang berbeda, krim harus dituangkan ke dalam mangkuk yang berbeda-beda. Bola pertama akan diberi rasa stroberi. Aku akan menambahkan beri ke dalam krim dan mencampur semuanya dengan blender. Dan selanjutnya akan berwarna hijau. Aku akan membuatnya dengan tambahan kiwi. Dan sekarang aku menambahkan blueberry untuk membuat bola jadi biru. Wah, bagusnya. Sepertinya aku tidak punya resep ini. Tapi nenek tahu segalanya. Ayo berpikir kepalaku. Oh, aku tahu. Aku bisa membuat coklat dengan cetakan es batu ini. Aku akan menaruh berry di masing-masing lalu menuangkan susu. Dan semuanya harus diratakan seperti ini. Setiap lubang harus diberikan sendok. Nah, sekarang akan mudah untuk memakannya. Sekarang kita bisa menaruh di kulkas dan menunggu sebentar. Ini harus sangat dingin agar esnya tidak mencair kemana-mana dan es krimnya akan mudah dimakan. Oh, akhirnya ketemu. Resep yang nyaman dan mudah dari TikTok. Aku bahkan punya semua yang dibutuhkan untuk membuat es krim. Dan ngomong-ngomong, aku menemukan cara membuatnya lebih enak daripada resep lainnya. Dalam satu kantong makanan, aku akan menambahkan M&M's dan susu. Sekarang aku akan menutupnya dengan rapat. Kita taruh ke dalam sana. Dan kita tambahkan es batu. Kita tutup dan kita harus mengocoknya dengan baik. Wah, ini bahkan terlihat seperti musik. Suara apa ini? Ini adalah suara dari TikTok. Oh, apa yang mereka lakukan? Baiklah, biarkan mereka bersenang-senang dan aku punya peluang terbaik untuk menang. Sekarang aku harus menunjukkan sepotong es kering. Ada uop yang keluar darinya. Wah, keren. Apa yang terjadi di sana jadi dingin? Itu Betty dengan masakan anehnya. Seperti yang kamu tunjukkan, Ben, aku hanya memasak resep masakan elegan. Dan aku belum selesai. Sepotong es harus ditambahkan ke masing-masing mangkuk. Krim akan mengeras dan membentuk masa yang kental. Dari situ aku akan membentuk bola es krim. Perhatikan, es krimku terlihat seperti buatan Paige. Bukankah ini tanda keterampilan? Dan sekarang tinggal menghias bola sebelum disajikan dengan stroberi. Taburan warna-warni dan aliran saus coklat sudah siap. Dan nenek juga sudah siap. Ya, ini bukan masakan elegan. Tapi lihat saja bayi manis yang lucu ini. Aku ingin tahu apakah milikku berhasil. Ya, ini berhasil. Keren. Sekarang kamu bisa mencobanya. Wah, cantik banget. Dan apa itu? Sepertinya aku harus memakannya langsung dari kantong. Baiklah, mari kita coba. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Hmm, ternyata rasanya lumayan juga. Itu es krim yang aneh. Aku melihat ini untuk pertama kalinya. Hmm, ini hanya es stroberi dan tidak manis sama sekali. Oh, akhirnya aku sampai padamu. Es krim yang luar biasa, indah, dan enak. Oh ya, ini yang paling enak, cantik, seperti yang aku impikan. Aku mau makan ini semuanya. Awas, Paige. Jika kamu makan terlalu banyak es krim, kamu bisa membutku. Tapi dia sepertinya tidak mendengarkanku. Ini yang paling lezat. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Ya, es krimku adalah yang terbaik. Kemenangan untukku. Jadi, para peserta membeku untuk mengantisipasi tugas baru. Dan kali ini, Paige ingin makan. Aku mau makaroni dan keju. Dan tambahkan lebih banyak keju. Tidak masalah, Paige. Aku akan melakukan apa yang kamu suka. Tapi di restoran tidak ada yang menyajikan makaroni dan keju. Kami menyajikan pasta. Dan sekarang aku akan memasaknya dari pasta Italia. Aku menghitung waktu untuk membuat pasta al dente. Perhatikan ekspresimu, Nana Muda. Hei, apa yang kamu lakukan? Pasta tidak boleh hancur berkeping-keping. Bagaimana lagi kamu memasaknya? Dia tidak akan muat di dalam panci. Nah, ini hampir tidak berhasil. Aku hampir lupa. Dan sambil menunggu, aku akan merajut. Aku akan merajut sel hangat untuk cucuku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu cara memasaknya. Untung saja ada resep tertulis di kemasan ini. Mengambil panci, tuangkan dari bungkusnya, dan itu akan siap. Oh, semuanya jelas. Nah, sekarang kita tuangkan pasta ke dalamnya. Wah, ada banyak banget dalam satu paket. Nah, aku tuang sebuahnya. Oh, itu kecelakaan. Sekarang aku harus mengaduk agar pasta tidak saling menempel. Nah, sudah siap. Jangan lupa tiriskan air dan taruh pasta di atas piring. Eh, apa itu? Oh, pastanya sudah matang. Itu saja. Nenek mengesampingkan rajutannya dan mulai memasak. Oh, bagaimana menurutmu, Betty? Menyajikan makanan? Ya, nenek akan butuh sepotong keju yang enak. Paige dan aku suka makaroni dan keju dengan citos. Ini adalah resep favorit kami. Baginya, aku akan memutar rumah kecil citos dan memakannya langsung ke dalam pasta yang sudah jadi. Dan sekarang aku bisa mengaduknya. Oh, nenek, apa kamu tertidur? Oh, sepertinya aku tertidur. Oh, tapi tidak apa-apa. Paige kan minta banyak keju. Nah, pesan aku, hartaku. Keju biru dengan jamur. Ya, aromanya kemana-mana. Oh, apa lagi yang bisa lebih indah dari ini? Oh, bau apa ini? Oh, baunya mengerikan. Kalian tidak mengerti apa-apa? Ini adalah kelezatan yang luar biasa. Dimakan di masyarakat kelas atas. Ini sempurna melengkapi rasa pasta. Dan tidak hanya rasa, tapi juga memberi mereka warna yang khusus. Dan hidangan seperti itu akan dilengkapi dengan udang segar yang dibawa dari Laut Selatan yang membasu pantai Italia dan tomat ceri. Inilah pasta asli Italia. Oh, ini yang lebih enak. Lihat, ada banyak keju. Jadi aku membuat makaroni dan keju dengan citos. Wah, keren. Ini pasti akan jadi sangat enak. Dan Paige pasti akan menyukainya. Wah, ada hidangan yang berbeda. Tapi dari mana aku harus mulai? Aku tahu, aku akan mulai dari yang banyak kejunya. Oh, apa ini? Nenek, sepertinya ada benang di sini. Oh, tidak. Ini mengerikan. Dan aroma pasta ini sangat aneh. Aku ingin tahu ada apa di sana. Dan kenapa warnanya hijau? Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Baiklah, mari kita coba. Ini mengerikan. Apa kalian ingin meracuni aku? Ini adalah pasta paling tidak enak yang pernah aku rasakan. Aku berharap yang terakhir tidaklah buruk. Oh, wah. Rasanya seperti citos. Aku suka ini. Sangat lezat. Aku membeli pasta ini sebagai pemenang. Horeh. Ya, Paige. Aku tahu kamu akan menyukainya. Aku menang. Selesai. Aku ingin jelly ini. Jelly? Aku bisa melakukan itu. Ambil saja agar-agar. Lalu tambahkan gula. Dan tentu saja air. Mari kita campur semuanya. Oh ya, aku suka suara mixer. Nah, jelly harus ditambahkan lebih banyak air. Dan juga tambahkan semua rasa dan warna. Resep ini sangat ideal. Ini dia lapisan pertama. Dan ini dia jellyku. Aku akan menambahkan slice strawberry buatan nenek. Sekarang kita taruh sana. Diaduk-aduk. Dan sekarang aku butuh sesuatu dari dompetku. Gigi palsu. Oh, tidak. Rajutan. Oh, juga tidak. Oh, mana cetakanku? Nah, ini dia yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menaruh jelly di tempat ini. Oh, tidak. Aku mau bersin. Oh, cih. Oh, kacamata aku. Aku tidak bisa melihat apapun. Baiklah, aku akan menaruh jelly di lemari es dan mencairinya. Oh, di mana aku? Di sini panas banget. Dan sekarang di sini terlalu dingin. Oh, tolong. Oh, lembah apa ini? Jelly? Oh, tidak. Permain gamai itu lebih baik. Hei, Tuhan Beruang. Hmm, tidak mau makan temanku. Maafkan aku, Tuhan Beruang. Sekarang aku akan menaruhmu di atas piring. Dan aku akan mencobanya. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan lebih baik. Lebih baik taruh di sini, di sini, dan beberapa lagi di sini. Ya, lagi. Hmm, ada yang kurang. Ah, aku tahu. Strawberry adalah tambahan yang bagus untuk jelly karyaku. Nah, tarik. Oh, ternyata bagus. Dan sekarang lapisan lainnya. Sekarang tinggal menghiasnya. Strawberry itu sempurna. Lalu juga ada krim lezat. Nah, kita hiasi setiap lapisan. Dan beberapa strobele lagi ke atas. Oh, lihatlah. Itu sempurna. Oh, sepertinya nenek sudah kembali. Nenek, tunggu. Ini kacamata mu. Silakan. Nah, itu lebih baik. Oh, terima kasih, Ben. Kamu anak yang baik. Oh, tanaman apa ini? Oh, Ben dan Tina sudah membuat karya yang bagus. Tapi, punya aku juga tidak lebih buruk. Nah, Paige. Bagaimana? Ayo coba. Wah, ada banyak jelly untuk mulai. Mari kita mulai dengan yang kubus ini. Aku suka banget beruang gami. Aku akan mengambil seluruh kubus sekaligus. Oh, mereka hancur. Dan kubusnya kosong. Itu tidak bisa. Aku akan coba jelly nenek. Oh, itu sangat elastis. Hmm, ini bahkan terlalu keras. Aku harus pakai garpu. Bahkan dia tidak bisa menembusnya. Baiklah, aku harus bekerja dengan tanganku. Oh, dan ada apa di dalamnya? Nenek, ini kacamata mu. Baiklah, kue jelly. Sekarang waktumu. Betapa lucunya dia bergetar. Mari kita coba. Oh, jelly strawberry dan krim kocoknya enak banget. Ini sangat lezat. Tina, kamu menang dan aku ingin lebih. Hmm, bagaimana bisa sebaliknya? Baiklah, sekarang aku ingin es krim. Bisakah kalian mengatasinya? Buatku itu mudah. Kamu tinggal mengambil susu dari botol. Tidak, aku butuh bahan yang segar. Halo, sapi. Terima kasih untuk susu segarnya. Sekarang, aku akan mencampur susu ini dengan gula di mixer profesionalku. Tuang ke dalam cetakan. Dan masukkan stiknya. Nah, sekarang kita taruh cetakannya di mangkuk ini. Dan keluarkan sesuatu dari koperku. Oh, ya. Nitrogen cair akan langsung membukukan es krimnya. Oh, Tina. Kamu membuat masalah lagi. Lihat dan pelajari. Sisihkan es krimnya. Tapi untuk saat ini, kita akan membuat waffle dari susu, tepung, gula, dan telur. Sekarang kita aduk. Dan tuang adonan ke dalam waffle iron. Tunggu sebentar selagi waffle masih panas. Buatlah cone pakai cetakan ini. Ya, ini adalah cetakan yang sempurna. Sekarang aku akan membawa es krim ke lemari es. Biarkan mengeras untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Susu? Oh, itu terlalu rumit. Oh, aku punya ide. Aku punya cara lain. Aku akan mengambil sprite. Dan memasukkan tongkat ke dalamnya. Lalu, aku akan masukkan ini ke dalam kulkas. Nenek, apakah kamu tidur? Oh, apa? Oh ya, aku tertidur. Terima kasih sudah membangunkanku. Ben, es krimku sudah siap. Dan aku akan menaruh punyaku. Nah, ini dia es loli yang sempurna. Jangan buru-buru dulu. Lihatlah milikku. Tunggu dulu, Nenek. Saatnya menutupi es loli dengan glazier. Dan dekorasi kecil agar terlihat seperti binatang kecil yang lucu. Paige pasti menyukainya. Lihatlah itu. Aku tahu apa yang disukai, Paige. Sekarang aku akan membuat beberapa bola dari es krimku. Inilah yang aku butuhkan. Oh, es krimnya sangat enak. Kalian mau coba? Silahkan. Maaf, Nenek. Aku lagi sibuk. Kenapa ini? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi, aku tahu itu. Aku akan memotong botol dengan gergaji mesin. Nah, kita buang kelebihannya. Dan es krimnya sudah siap. Oh, keren. Ayo makanlah, Paige. Wow, bagus sekali. Dan apa ini? Oh, itu terlihat bagus. Tidak buruk. Oh, dia jatuh. Dan pecah. Oops. Hmm, itu terlalu besar. Oh, es loli apa yang harus dipilih? Mereka sangat lucu. Semoga saja rasanya enak. Wah, ini sangat lezat. Dan juga sangat lucu. Dan bagaimana dengan Nenek? Wah, itu seperti gambarku. Wah, bahkan rasanya lebih enak dari yang aku bayangkan. Nenek, ini pasti kemenangan. Oh, iya. Makanlah, Tina. Jangan marah, Ben. Dan sekarang aku ingin marshmallow. Apa dia benar-benar imut? Oh, sekali lagi sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi pasti akan ada sesuatu di buku resepku. Bye. Telur orak arik. Hmm, sepertinya aku butuh coklat. Dan tentu saja marshmallow. Aku akan meletakkan lapisan pertama dengan coklat dan di atasnya dengan lapisan marshmallow. Eh, aku butuh seluruh paket. Dan sekarang aku butuh ovennya. Oh, tidak. Tolong. Oh. Oh, Ben, terima kasih. Kamu menyelamatkanku dan hidanganku. Aku akan lebih hati-hati. Sekarang kita masukkan cetakan ke dalam oven. Nah, seperti itu. Sekarang kita tunggu sebentar. Huh, itu dia. Aku sangat panas. Oh. Aku bisa menonton serial favoritku di TV. Oh, itu sangat keren. Apa yang harus aku lakukan dengan marshmallow? Oh, aku punya ide. Sekarang aku akan membuat kelinci darinya. Lalu aku akan menggambar mata dan mulut. Nah, dia sempurna. Aku akan membuat sendiri semuanya. Mencapur jeli dengan gula dan air. Lalu mengocoknya dengan baik. Aku akan menariknya ke dalam semplit dan mengeluangkannya ke dalam tabung. Hmm, warna apa yang harus aku pilih? Oh, iya. Aku akan pilih yang merah. Aku tambahkannya ke marshmallow cair yang tersisa. Dan mencampurnya lagi. Nah, ini dia. Warna yang aku butuhkan. Dan sekarang aku akan pakai jarum suntik lagi. Inilah kepang marshmallow buatan sendiri. Nah, lihatlah. Itu terlihat cantik. Sekarang saatnya merutakan mereka jadi satu tali besar. Kita harus menggabungkannya jadi satu. Seperti ini. Wah, ini sempurna. Oh, apa itu? Wow, apa Tina menggulung marshmallow jadi siput? Itu sangat panjang. Nah, sepertinya aku bisa mencobanya juga. Hmm, aku tidak dapat apa-apa. Inilah spiral yang sempurna. Ngomong-ngomong, di mana nenek? Oh, oh iya. Di mana dia? Oh, seri yang sangat tragis. Aku tidak bisa menonton lagi. Oh, dan marshmallowku sudah siap. Saatnya membawa mereka ke page. Oh, aromanya luar biasa. Wah, kelinci yang lucu. Kue yang menarik dan spiral yang sangat keren. Aku akan mulai dengan dia. Ini sangat besar. Hmm, ini sangat lezat. Dan sekarang, kue nenek. Wah, ini sangat lengket. Oh, iya. Dengan sangat cocok dengan coklat. Nenek, ini sangat enak. Wah, keren. Oh, kelinci ini sangat lucu. Sangat kecil. Dan juga sangat lezat. Ya, rasanya luar biasa. Ben, kali ini kemenangan adalah milikmu. Karena kelucuan itu. Oh, iya. Aku menang. Kamu tidak bisa menahan kelucuan seperti itu. Aku ingin mulai dengan Coca-Cola. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Apa? Kenapa kamu minta seperti itu? Itu mudah. Apa yang ada untuk dimasak? Cukup dengan ambil cola biasa. Oh, aku sangat ingin membuka dan mencobanya. Aku pikir Emma tidak keberatan jika aku melakukannya. Oh, enaknya. Aku suka cola. Oh, tidak. Sekarang itu sudah habis. Jadi aku harus memasaknya. Masuk melakukan ini. Aku harus memasukkan beberapa batang coklat ke dalam wajan panas agar meleleh. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, itu dia. Aduh, panasnya. Oh, tolong. Kamu harus punya sarung tangan khusus, cucuku. Ambil ini agar kamu tidak terbakar lagi. Terima kasih, nenek. Sekarang coklat cair ini harus dituang ke dalam botol agar Emma mengira ini adalah cola yang biasa. Dan bukan itu saja. Sekarang saatnya untuk M&M's. Tapi inilah cara membukanya. Oh, lepas sarung tangannya dulu. Oh, benar. Makasih lagi, nenek. Buka permen dan juga tuang ke dalam sana. Ternyata itu hebat, tapi tidak sehat sama sekali. Kalau sama sekali tidak berguna. Nah, hal lain adalah blueberry dan juga madu. Jika kamu mencampurnya, kamu juga akan dapat sesuatu yang sangat menakjubkan. Wah, yang penting mencampur semuanya yang dihasilkan dengan baik. Nah, itu dia. Tapi ini belum selesai. Sekarang botolnya harus dimasukkan ke dalam lemari es untuk mendinginkannya. Eh, ini lama sekali. Aku harus membuat rajutan dulu. Eh, itu semua saja omong koseng. Minuman lezat harus dibuat pakai bahan yang berbeda. Kamu harus mulai dengan Nutella Merah Muda. Aku tahu bahwa semua orang mencintainya. Dengannya, aku bisa membuat botol yang indah dan juga bisa dimakan. Nah, sekarang di dalamnya aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Misalnya membuat kue krim kocok di sana. Tambah stroberi dan juga potongan biskuit ke dalam sana. Sekarang tinggal mengumpulkan keindahan ini dan ini dia. Selamat menikmati. Eh, itu terlalu sulit. Aku juga punya coklat kola. Tapi lebih mudah untuk membuatnya. Oh, tunggu. Di mana, Nenek? Nah, sambil menunggu aku berhasil merajut sweater yang bagus. Aku sudah menyiapkan kola di sana. Saatnya pergi ke cucuku agar dia bisa mencobanya. Eh, itu dia. Eh, aku sudah tua dan aku lupa labelnya. Tapi aku akan memperbaikinya dengan cepat. Nah, sudah siap. Baiklah, sekarang saatnya untuk mencoba kolanya. Aku akan mulai mungkin dengan yang paling mirip dengan aslinya. Oh, sepertinya ada sesuatu di dalam dirinya. Aku harap ini sesuatu yang sangat enak. Wah, ini adalah kola coklat asli. Dan ada permain M&M favoritku. Dan coklatnya juga sangat lezat. Ya, aku suka ini. Oh, ya. Dan sekarang saatnya mencoba kola yang kedua. Mungkin selanjutnya aku akan mencoba salinan yang di tengah ini. Wah, sesuatu yang tebal ada di dalamnya. Semoga saja rasanya juga enak. Wow, itu seperti sirup. Ini adalah rasa blueberry. Nenek tahu apa yang aku sukai lebih dari apapun di dunia. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Mari kita coba kola pink yang glamour ini. Aha, sepertinya ada sesuatu yang sangat mirip dengan kue di dalamnya. Aku akan cari tahu saat aku membuka dengan pisau seperti ini. Wah, benar ini kue. Wah, lezatnya. Di babak ini, Chef Rose yang jadi pemenangnya. Oh, itu sudah jelas. Tidak heran memasak adalah profesiku. Kali ini, kamu harus memasak burger untukku. Burger? Oh, tentu saja itu mudah. Apa? Mereka berbahaya? Dan Susie bahkan tidak mendengarkannya. Baiklah, pesaing kita berkurang. Baiklah, sekarang aku harus mulai memasak dengan irisan daging. Tentu saja aku akan membuatnya dengan tanganku sendiri. Dengan semua cintaku dan untuk cucuku. Nah, siapa lagi kecuali nenek yang akan membuat irisan daging berbentuk hati. Nah, saatnya untuk membanggang. Aku akan segera kembali. Bayangkan saja sayatan daging dan aku akan membuat roti dengan tanganku sendiri. Selain itu, setiap roti akan berbeda warna dari satu sama lain. Emma pasti tidak pernah mencoba burger secara ini di tempat lain. Dan sekarang saatnya menunggu sampai pembakarku membuat roti ini mengembang. Nah, aku sudah kembali. Betapa enaknya bau potongan dagingku. Emma pasti tidak akan bisa menolaknya. Hmm, baunya sangat keren. Eh, hentikan. Oh, sudah mulai? Ya, aku sudah terlambat. Aku tidak akan bisa masak. Untuk itu, aku akan memesan burger saja. Aku yakin Emma pasti menyukainya. Oh, untung saja makanannya dikirim dengan cepat. Dan dengan semua bahan ini, aku akan membuat burger sendiri. Jika aku menjualnya, biarlah disebut burger sushi. Ya, aku yakin Emma pasti akan senang dengan ini. Ya, ini adalah burger yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa kagum dengan makanan cepat saja itu? Hal lain dengan burger dari Koki ini. Cantik dan juga sangat lezat. Mereka dibuat dengan jiwa. Nah, lihatlah ini. Burgernya sangat cantik. Kenapa burger harus cantik? Yang penting mereka enak. Dan secara umum, jiwa saja tidak cukup. Kamu harus membuat burger dengan cinta. Aku kenal cucuku, jadi dia akan membuat burger yang tepat untuk dirinya sendiri tanpa aku. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan aku pilih yang ini. Wah, ini terlihat menarik. Semoga saja rasanya enak. Oh, bahkan tidak buruk. Tapi aku sudah mau mencoba burger yang lebih baik. Mari kita beralih ke opsi yang tengah. Oh, dan tumpukan apa ini? Haruskah aku membuat burger sendiri? Tidak, nenek. Kamu seharusnya melakukannya. Oh, yang terakhir ini favoritku. Aku harap ini tidak hanya besar, tapi juga sangat lezat. Oh ya, ini seperti semua yang aku sukai dari McDonald's. Ini pasti burger yang paling enak di babak ini. Baiklah, Susie. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, sudah aku bilang Emma pasti selalu suka makanan dari McDonald's. Asal dari McDonald's.